Dear Pak Prabowo, Dear Pak Prabowo, Dear Pak Prabowo, Dear Pak Prabowo, Dengarkan kami yang akan segera jadi rakyatmu. Buat presiden baru, supaya rakyat kecil sejahtera. Kalau harapan saya sih, kalau bisa tekanlah harga-harga sembahku, jangan sampai naik lah. Karena kalau naik, gue haji aja gak naik, yang pedoh kerja apa lagi, kita yang gak punya gaji nih. Barang-barang naik, ya repot lah itu, serang aja gitu. Untuk pemerintahan presiden baru, yaitu Pak Prabowo, berharap lapan pekerjaannya dimudahkan. Karena zaman sekarang tuh sulit banget ya, nyari pekerjaan dari persyaratannya gitu. Maksimal 25 tahun itu memang, untuk umur di atas 25 tahun itu, memang tidak membutuhkan pekerjaan. Kayak BBM, kalau bisa gak usah naik lagi lah. Dear Bapak Presiden Prabowo Subianto, dalam hitungan hari, Bapak akan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8. Rakyat sudah tak sabar menanti kebijakan konkret di 100 hari pertama pemerintahan Bapak. Tantangan besar telah menanti. Saat ini, Indonesia sedang menghadapi masalah serius di sektor ekonomi dan hukum, Pak. Daya beli masyarakat rendah, PHK Meraja Lela, lapangan kerja terbatas, dan utang negara terus membebandi. Di sisi hukum, indeks persepsi korupsi menurun. Ketidakadilan penegakan hukum kian meresahkan. Serta profesionalisme aparat penegak hukum dipertanyakan. Rakyat menanti, gebarakan Pak Prabowo, demi masa depan yang lebih cerah dan penuh harapan. Masalah di sektor ekonomi kita gak main-main lho, Pak. Turunnya daya beli masyarakat, deflasi 5 bulan berturut-turut, kelas menengah yang turun kasta, PHK dan pabrik tutup yang bertambah, deindustrialisasi, terbatasnya lapangan pekerjaan, beban hutang negara yang semakin berat, hingga kebutuhan APBN yang semakin membesar. Dari data BPS, Indonesia alami deflasi mulai Mei 2024, dengan angka 0,3 persen. Angka deflasi ini kemudian meningkat menjadi 0,8 persen di bulan Juni, 0,18 persen di bulan Juli, 0,03 persen di Agustus, dan 0,12 persen di September. Angka ini merupakan yang terburuk di Indonesia setelah krisis 1998 dan pandemi COVID-19. Akibat situasi ini, rakyat sampai diminta lebih banyak berbelanja, Pak, agar ekonomi bisa tumbuh. Dear Pak Prabowo, dalam lima tahun terakhir populasi kelas menengah di Indonesia semakin turun lho. Padahal kelas menengah punya peran penting dalam penerimaan negara dengan menyumbang 50,7 persen di total penerimaan pajak. Nah, sekarang kalau dilihat apa masalahnya? Satu, lapangan kerja. Kedua, yang berkaitan juga dengan masalah menemukan motor-motor pertumbuhan ekonomi baru. Nah, yang ketiga, daya beli ini juga terkait dengan upah. Nah, ini berani nggak Pak Prabowo nih, mumpung lagi ada formulasi pengupahan yang ditentukan di era Prabowo. Nah, yang terakhir, maka tidak boleh ada penghutan-penghutan yang membebani kelas menengah. Jadi, saya catat itu ada 10 penghutan atau pajak, ya termasuk tapera, kemudian asuransi, third party liability, rencana itu, ada yuran BPJS Kesehatan juga mau disesuaikan, PPN 12 persen. Jadi, ada 10 kurang lebih beban kelas menengah. Nah, 10 beban kelas menengah ini harusnya ditunda dulu. Ya gitu, jadi harus cari lain lah. Pak Presiden yang terhormat, saat ini Indonesia menghadapi deindustrialisasi dini. Sektor industri mengalami penurunan berkelanjutan dan penurunan produktivitas. Kontribusi sektor manufaktur di Indonesia hanya mencapai 18,3 persen. Perusahaan-perusahaan tutup pabrik. Imbasnya jumlah lapangan kerja di sektor manufaktur berkurang secara signifikan. Angka pengangguran pun otomatis meningkat. Karena setiap tahapan dari proses produksi manufaktur, negara punya penghutan pajak di situ. Level teknisnya sebenarnya sederhana. Bagaimana pemerintah bisa membendung produk-produk impor barang jadi. Itu saja. Kalau pemerintah bisa membendung produk impor barang jadi, artinya menegakkan penegakan hukum terhadap importasi ilegal. Kemudian mengelola dengan baik importasi legal. Maka dengan cara itu, industri manufaktur kita terlindungi. Jadi dalam 3 bulan, mau nggak mau yang harus dilakukan adalah menyelamatkan daya beli dari mereka yang terlempar dari kelas menengah. Ya mau nggak mau, kartu-kartu itu harus dilakukan lagi. Kartu apa namanya, bantuan sosial, program bantuan sosial, ya itu harus dilakukan. Jadi kartu-kartu itu harus dikucurkan dananya dalam waktu cepat, supaya mereka-mereka yang terlempar dari kelas menengah, mereka-mereka yang kemudian terlempar juga ke kelompok miskin, itu nanti akan, maksudnya mereka-mereka dari kelompok miskin yang terlempar lebih bawah lagi, itu akan mulai bisa membaik daya beli. Tapi bantuan sosial itu, ya ibaratnya seperti obat penurun panas saja. Nah itu perbaikan-perbaikan yang lebih terstruktur dan lebih sistemik itu perlu dilakukan. Dear Pak Prabowo, ambiarnya kondisi hukum di Indonesia bukan hanya sekedar omong kosong lho Pak, tapi kenyataan yang melukai rakyat. Berbagai kasus diputus dengan standar ganda, penanganan kasus korupsi lemah, indeks persepsi korupsi menurun, kriminalisasi terhadap pihak tertentu merajalela, serta hukum yang kerap kali tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Jadi pemerintahan yang akan datang itu memang PR-nya banyak ya, karena kerusakan yang dibuat oleh pemerintahan yang lalu itu sangat banyak gitu, sistematis. Jadi kalau PR-nya apa, sebenarnya salah satu yang tergambar itu sudah ada tuh di dalam laporannya Tim Percepatan Reformasi Hukum yang sudah selesai dari bulan September 2023. Sebenarnya sudah selesai, sudah tinggal dijalankan. Tapi ya itu tadi, karena memang ya saya kira Pak Jokowi juga waktu itu tidak terlalu menginginkan ada reformasi hukum. Kemudian yang kedua juga yang harus jadi PR itu soal peradilan. Bobrok sekali peradilan kita. Pak Presiden yang terhormat, indeks persepsi korupsi Indonesia selama 10 tahun terakhir dibawah pemerintahan Jokowi sangat fluktuatif. Pendanganan korupsi di Indonesia anjlok saat Jokowi memasuki periode kedua kepemimpinannya. Saat sudah tak lagi berkesempatan mencalonkan diri jadi Presiden. tetapi ya itulah warisan Jokowi yang mesti kita lihat ya artinya kita cermati bahwa pemirisan korupsi ini ke depan barangkali tidak akan lebih baik. yang kalau saya baca di visi-visi Prabowo ini kan dia hanya melihat programnya itu kan menaikkan gaji PNS dan aparat penegak hukum. yang artinya itu titik berangkatnya adalah kurang korupsi karena kurang korupsi itu karena gajinya kurang. Padahal sebagian PNS kita ini gajinya sudah sangat tinggi gitu ya. Jadi indeks persepsi korupsi turunkan merefleksikan resiko korupsi justru meningkat. Padahal sebagian penyelenggara negara itu sudah menikmati fasilitas yang berlebih ya, yang sangat besar ya. Gak cuma itu Bapak, Indonesia Corruption Watch atau ICW melihat kasus-kasus korupsi yang melibatkan birokrat terbilang masif dan terjadi di hampir semua level birokrasi. Termasuk di tingkat desa dan bahkan kasusnya cenderung meningkat. Oh iya Pak, kira-kira apakah UU perampasan aset bisa segera disahkan di masa pemerintahan Bapak? Tapi sekali lagi kasus-kasus yang melibatkan korupsi birokrasi itu potensi kerugian negaranya tidak terlalu besar. Cuma dia masif ada dimana-mana gitu ya. Semakin lebar birokrasi tentu pengawasannya akan semakin susah dan saya khawatir nanti penegak hukum bahkan bisa angkat tangan karena terlalu banyak gitu. Dan pada akhirnya penyelesaiannya ya sudah asal dikembalikan uang korupsinya kasus selesai. Orang mungkin akan mengulangi sudah dikasih hukum pidana saja, kita masih punya problem belum ada undang-undang perampasan aset gitu. Orang masih belum bisa dimiskinkan gitu, ya susah lah. Aparat penegak hukum dan lembaga peradilan di Indonesia seringkali dianggap tidak netral dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Penindakan hukum di berbagai kasus terlihat dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Penegakan hukum dipandang lebih sebagai upaya untuk menghancurkan lawan politik atau memperkuat kekuasaan. Bukan sebagai langkah untuk menegakkan keadilan. Rakyat jadi ragu, Pak. Apakah masih ada penegak hukum yang berintegritas dan objektif di negara kita tercinta ini? Dan kita ingatkan terus Presiden Prabowo ya, bahwa tidak boleh mempergunakan hukum itu. Sebab kalau dia menggunakan hukum untuk menekan lawan politik nanti kejadian lagi. Setelah dia tidak berkuasa akan diperlakukan seperti itu dan akan menjadi lingkaran setan gitu. Artinya biarlah hukum itu menjadi independen gitu ya. Hukum itu menjadi objektif gitu ya, universal. Jangan kemudian dipakai-pakai untuk melayani kepentingan kekuasaan, dipakai lagi hukum untuk memfasilitasi teman-temannya. Itu bukan contoh yang baik. Selamat bekerja dan selamat berjuang Pak Presiden Prabowo Subianto. Semoga segala harapan rakyat bisa terwujud demi Indonesia yang lebih maju. Terima kasih telah menonton. selamat menikmati